Halo Sobat Brindley, kali ini kita akan membahas mengenai penerapan wawasan Nusantara di berbagai bidang. Nah yang pertama ada di bidang ideologi, nah disini penerapannya yaitu dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, lalu yang kedua ada hankam atau pertahanan dan keamanan ya. Nah disini penerapannya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, jaga persatuan dan kesatuan di masyarakat gitu ya, di masyarakat. Lalu yang ketiga ada di bidang politik, nah di bidang politik ini penerapannya yaitu dengan cara ikut. Nah ikut menjunjung tinggi ham atau hak asasi manusia. Yang keempat di bidang ekonomi, nah di bidang ekonomi ini dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Nah lalu yang kelima di bidang sosial, nah di bidang sosial ini penerapannya yaitu dengan cara menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama. Lalu yang keenam ada di bidang budaya. Nah di bidang budaya ini penerapannya dengan cara melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. yang sudah pasti jelas itu turun temurun. Jadi jawabannya adalah opsi A yaitu di bidang budaya. Oke sobat friendly begitu, terima kasih. Terima kasih telah menonton!